Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan saya di Rivinaldo Channel guys Oke teman-teman, langsung saja Di kesempatan video kali ini Aku tidak mau bahas tentang warung kapi dulu ya Di sini aku mau berbagi ide bisnis Buat kalian yang Pengen cari usaha sampingan ya Ini sangat bisa sekali Karena ini juga bisa dikerjakan Buat kalian yang karyawan Ataupun punya pekerjaan tetap ya Teman-teman, ini bisa jadi sampingan Buat kalian di rumah ya Kira-kira apa itu teman-teman, yuk simak saja videonya Sampai habis guys Baik teman-teman, jadi untuk Usaha sampingan ini Yang juga bisa kalian lakukan Di rumah, ini Aku lagi nyalain api ya Di sini, karena di sini aku lagi Bahas tentang Usaha cateringan, jadi usaha cateringan ini Tidak ada matinya ya teman-teman, karena Setiap orang ini kadang ya Punya hajatan dan lain sebagainya Punya acara dan lain sebagainya Kebetulan ini ada cateringan ya Jadi nasi kotak Ini minta budget 15 ribu saja Kira-kira menu nya apa saja teman-teman Jadi menu nya di sini Dan itu minta ayam bakar ya Jadi ini perlu teman-teman perhatikan Terutama untuk memilih ayam Biar tidak sampai rugi ya teman-teman Jadi untuk ayamnya bisa teman-teman cek di sini Nah ini untuk ayamnya ya, sudah disediakan Jadi ayamnya ini paha gini ya teman-teman Ini, ini sininya belum buka sih Jadi ini karena pesennya pagi ya Kita siapkan pagi teman-teman Ini aja aku izin kerja Sebenarnya aku juga kerja ini pagi Ada kerjaan tetap juga Dan di sini teman-teman Udah aku nyalain HP-nya Apa, HP-nya sampai apinya Untuk persiapan Pemanggangan Tanpa lama-lama Yuk kita langsung saja bakar ya teman-teman Bagaimana cara proses pembakarannya guys Jadi teman-teman sebelum kalian bakar Jangan lupa juga sediakan ini ya Kecap oles Untuk kecap olesnya Kalian bisa menggunakan Minyak goreng kayak gini Tambah kecap sate itu ya teman-teman Kecap sedap ya Atau kecap bangu Ini kecap sate ada sendiri Untuk bakar sate itu ya Jadi ini Bisa menyelesaikan budget lah teman-teman ya Jadi langsung saja Kita ambil ayamnya Pertama satu-satu dulu teman-teman Karena apinya masih belum terlalu rata ini ya Jadi untuk ukurannya segini ya teman-teman Oke teman-teman cek Ini menggunakan paha segini Bisa teman-teman lihat ya Biar tidak rugi ya Karena ini hanya 15 ribu saja Dan ayamnya ini teman-teman Bisa juga teman-teman presto ya Misal belum punya presto Gak apa-apa teman-teman Asalkan ya teman-teman juga Ngerebusnya lebih lama lagi Kayak gitu Karena ini juga Ngaruh sama rasa ya teman-teman Nah jadi penampakannya kayak gini guys Wah harumnya Sudah mulai tercium Tapi kalau teman-teman ini pakai bumbu lagi Ini belum terhitung sama kotaannya Mungkin teman-teman harga 15 ribu gak cukup Untuk porsi ayam bakar ya sebesar ini Jadi kita disini juga Menerima ya cateringan sesuai dengan permintaan budget ya Budgetnya teman-teman itu berapa Nah gitu Tara Tanpa lama-lama gak sampai 1 menit Kalau apinya ini udah besar nih Cepet sekali teman-teman Jadi selain Disini warung kopi ya bisa dimanfaatkan inilah teman-teman Jadi Buat kalian yang Ragu usaha warung kopi Gak usah ragu ya Karena warung kopi ini banyak Mancamnya Banyak jenisnya Gak cuma jual kopi saja guys ya Seperti aku disini Selain warung kopi yang aku jual Ini aja belum buka aslinya Itu ya Tapi bisa Kita pilih jenis Apa saja yang kita jual disini guys Nah ini sudah mateng ya teman-teman Oke aku mau lanjut dulu Untuk bakar semuanya Karena ini Mau segera diambil teman-teman Nah ini Dan ini teman-teman Untuk hasilnya Hasil ayamnya Bisa teman-teman lihat disini Menggoda sekali Padahal bumbunya hanya itu tadi ya Minyak Dengan kecap sate Dan ini juga ayamnya tadi sudah dikatakan Aku katakan ini memang harus direbus dulu Kalau perlu menggunakan presto juga ya teman-teman Ini memang untuk wadahnya beda teman-teman Karena memang request Dari yang punya Dan disini Minta ada yang plastik Dan juga ada stereopom Bayangkan teman-teman Sebanyak ini harga 15 ribu saja teman-teman Wih ini ayamnya Sudah lengkap Hanya 15 ribu Dan untuk isinya disini teman-teman Yang jelas ini ada sambal khas dari Anggringan ya Dari warung aku Dan juga Lautnya Apa itu Lalapannya Gak usah terlalu banyak Juga karena mengingat harga ini sangat murah Ini aku menggunakan Apa Gubis itu apa Gubis Menggunakan gubis Dan disini ada Terong Tahu Dan Ini kemangi yang jelas Biasanya yang namanya ayam Ayam bakar gitu ya Sebenarnya ini bukan ayam bakar teman-teman Tapi Sego sambal caruk Yang versi bakar Karena kalau ayam bakar disini Ini ada bumbunya lagi sebenarnya teman-teman ya Ayam ini ada bumbunya lagi Cuma disini karena mintanya segitu ya Ya ini adanya teman-teman Ya intinya kita bisa menyesuaikan Permintaan dari konsumen guys Oke ya Jadi itu dulu untuk videoku kali ini Mudah-mudahan bisa memberikan ide bisnis Tambahan buat kalian yang mungkin Lagi mencari-mencari tambahan penghasilan di rumah ya Bisa kalian lakukan juga di rumah Karena ini juga Ya Apa ya Perkelanjutan gitu lah teman-teman Pasti ada yang membutuhkan Kalau yang namanya cateringan gini Tinggal teman-teman nanti bagaimana caranya memasarkan Kalau kita punya usaha cateringan Ya ini salah satu menu yang aku jual disini Yang bisa digunakan cateringan juga So buat kalian yang belum nyobain Silahkan saja datang langsung di Banyuwangi Kalau jauh ya Gak apa-apa ya Khususnya buat kalian yang dekat-dekat Bisa langsung keangkeringan Atau order gitu guys ya Selamat menjalankan aktivitas Sampai jumpa Bye-bye